Hati-hati mengelola hati. Coba cek bagaimana kondisi hati Anda hari ini. Apakah sihat-sihat saja? Ataukah ada sesuatu yang perlu diselesaikan? Bicara tentang hati, setidaknya ada tiga jenis hati. Ada yang namanya kolbun mayit, hati yang mati. Nah, matinya hati ini lebih halus daripada matinya jasad. Jadi kadang-kadang orang tidak kerasa kalau hatinya mati. Dan untuk orang yang hatinya mati, dia bisa menjadi lebih jahat daripada binatang. Karena jahatnya binatang tidak pakai akal. Tetapi jahatnya manusia yang sudah mati hatinya, dia jahat menggunakan akal. Ini akan sangat mengerikan. Kemudian yang kedua adalah kolbun marit, hati yang sakit. Hati yang sakit jelas lebih berbahaya daripada badan yang sakit. Hati yang sakit biasanya ditimbulkan oleh permasalahan iri, benci, dendam, hasad. Nah, kemudian hati yang ketiga adalah kolbun salim, hati yang selamat. Inilah hati yang bahagia, rileks, damai, tenang, penuh cinta dan syukur. Jadi ada tiga jenis hati. Kolbun mayit, hati yang mati. Kolbun marit, hati yang sakit. Dan kolbun salim, hati yang selamat. Semoga kita dikaruniai hati-hati yang selamat, penuh cinta dan syukur.